Rencana pengesahan RKUHP pada bulan Agustus mendatang mendapat respon dari KPK. KPK menilai pasal-pasal korupsi yang masuk dalam perancangan KUHP berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK telah lima kali menyurati Presiden sejak tahun 2017 untuk meminta pembatalan pencantuman pasal korupsi tersebut. Ada beberapa poin utama yang disoroti KPK dalam hal ini, diantaranya adalah potensi pelemahan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kasus Korupsi. Dikhawatirkan jika terintegrasi dalam RKUHP, banyak kewenangan dan celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh para koruptor. KPK sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa kalau RUU-KUHP itu disahkan seperti dalam kondisi saat ini, ketika pasal-pasal korupsi masih dimasukkan dalam rancangan tersebut, maka itu sangat berisiko bagi pemberantasan korupsi. Kami di KPK dan saya kira penegak hukum lain juga sudah mengalami banyak kendala dalam pemberantasan korupsi. Regulasi-regulasi yang ada, seperti kemarin itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, menghilangkan kata dapat, itu semakin mempersulit kerja pemberantasan korupsi. Jadi jangan sampai kemudian aturan yang baru ini justru membuat kerumitan tersendiri, sehingga bisa memberikan ruang atau menguntungkan para pelaku. Terima kasih telah menonton!